Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Ersan. Di video kali ini, gue akan melanjutkan cerita film dari Ladies vs Butler, episode 1 kemarin. Buat yang belum nonton, bisa cek link di deskripsi, agar kalian dapat memahami alur ceritanya dengan lengkap. Baiklah, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal, kita akan diperlihatkan si Flame yang sedang mandi, dan terus membayangkan perlakuan Hino kepadanya kemarin. Sepertinya, Flame benar-benar tidak bisa memaafkan Hino, karena telah mencengkram buah melonnya waktu itu. Kemudian, hari pertama di sekolah pun dimulai. Hino mendapatkan kelas yang sama dengan Flame dan Saiko. Tentu saja, hal itu membuat Hino agak terkejut, karena harus ditempatkan satu kelas dengan mereka. Meskipun ini adalah sekolah khusus pelayanan, tapi kurikulum yang diajarkan di sini tak jauh beda dengan sekolah-sekolah lain pada umumnya. Kemudian, Hino berkenalan dengan murid laki-laki di sekolah tersebut. Pria ini bernama Todoromi Shingu, seorang laki-laki yang super mesum. Dan ini adalah Shinge, anak laki-laki yang beriang. Lalu, ada si Daichi, seorang pria pendiam dan misterius. Tapi, dia dikagumi oleh banyak gadis di kelasnya. Kemudian, mereka semua kembali berkumpul di aula untuk latihan menjadi pelayan yang baik. Namun, sial Hino malah mendapat meja yang ditempati oleh Flame. Jadi, mau tak mau, Hino harus melayani Flame dengan baik. Walaupun hatinya sebenarnya menolak. Tentu saja, Flame membuat Hino menjadi sangat berepotan, karena apa yang ia lakukan selalu dianggap salah. Karena kesal, Hino mementak meja dengan gelas yang berisi dengan air, hingga membuat Flame menjadi kebasahan. Alhasil, mereka berdua pun bertengkar. Namun, tiba-tiba, Hino lagi-lagi ditabrak oleh Shiki Kagami dan membuat tubuhnya tersiram teh panas. Setelah itu, Hino pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan Shiki menyusulnya karena dia merasa sangat bersalah. Lalu, Shiki menawari Hino untuk menggosok bungkungnya. Tentu saja, Hino menolak. Kalau kalian mah, pasti langsung ayo ya, kapan lagi mandi sama cewek. Kemudian, saat Shiki mendekat, tiba-tiba, dia terpleset. Dan ya, lagi-lagi, Hino mendapat sebuah semangka yang mendarat mulus di wajahnya. Lalu, Shiki mulai menggosok dari Hino. Namun, dia malah terpleset lagi. Dan Hino lagi-lagi menang banyak, cuy. Udah dapat semangka gede, dapat tempek ke delay juga. Kalau rejeki mah emang gak kemana ya. Kemudian, mereka pindah ke kolam renang. Dimana mereka disuruh untuk masuk ke dalam air. Dan berpura-pura menyelamatkan orang yang tenggelam. Bisa dibilang, ini adalah simulasi. Jika terjadi kecelakaan di dalam kapal. Dan para pelayan harus bisa menyelamatkan para penumpang yang terjebur di air. Kemudian, Flame datang untuk mengecek Hino. Dan menganggapnya tak pantas berada di sekolah ini. Tapi, di sisi lain, Todoromi menggunakan kesempatan itu untuk melihat tempek Flame dari bawah. Tentu saja, Todoromi pun langsung dikembang oleh si kepala sekolah. Lalu, muncul seorang pria yang sok tampan dan berkata ngelantur. Entah apa maksudnya, gue juga gak ngerti. Sepertinya, dia terobsesi menjadi artis. Kemudian, latihan yang sebenarnya pun dimulai. Tiba-tiba, kolam renang itu berubah menjadi seperti ombak. Hino pun sampai kesusahan menyelamatkan penumpang. Bahkan, dia sendiri hampir tenggelam. Flame pun mencoba menolongnya dengan melemparkan sebuah pelampung. Tapi, dia tak tahu jika yang dilemparkan itu pelampung dari atom. Dan mengenai kepala si Hino. Tentu saja, Hino langsung pingsan, sui. Saat terbangun, Hino sudah berada di UKS bersama Saiko. Di situ, mereka sempat mengobrol. Di situ, Saiko mengatakan. Jika kedua orang tuanya telah cerai. Dan kini, dia ikut dengan ayahnya. Seorang pengusaha yang super kaya raya. Itulah sebabnya dia bisa sekolah di sini. Karena memang, di sini adalah sekolah khusus orang-orang kaya. Tapi, orang kaya kok malah ambil jurusan pelayanan ya. Jangan Hino bisa sekolah di sini karena ada program pemindahan pelajar. Jadi, dia terbebas dari semua biaya. Saiko pun mengatakan. Jika dia akan membantu Hino sampai lulus. Hingga meraih cita-citanya. Karena ternyata, Hino sekarang tinggal sebatang kara. Namun, di luar, Flame sedang menguping pembicaraan mereka. Entah apa yang ingin diketahui oleh Flame. Apakah sebenarnya Flame sudah mulai ada rasa sama Hino? Saksikan di episode selanjutnya ya. Akhir kata, saya Ersan mengucapkan undur diri. Bye-bye.